Intro Halo selamat datang kembali di Derians, Dikoy 89 Kita hari ini mau ngebahas yang seru Dan salah satu pertanyaan dari penonton Derians Bahwa kemarin ada yang ngomong Bang, gue mau nanya dong dengan lu Kok kolam lu seperti ini nih Kalau dilihat airnya dari dalam kolam nih Pake kamera GoPro Kok terlihat kayak ada sisa kotoran Ataupun apa istilahnya serbuk Atau partikel lah kalau bahasa biologisnya ya Kayak ada partikel yang melayang-melayang di kolam lu Intinya kolam gue ini dianggap dengan temen-temen Atau salah satu penonton gue Tidak jernih Tidak begitu bersih Tidak kristal water Jadi temen-temen gini Kita sepakatin dulu nih Biar kita gak salah paham Kalau istilah kristal water adalah Airnya yang jernih Dibilang bebas partikel Enggak ya Cuma minim partikel Lalu warna airnya juga bening Terlihat sampai dasar kolam Itulah kristal water Lalu ada lagi yang sekedar Kolamnya jernih aja Bukan kristal water Yaitu terlihat sampai dasar kolam Kolam gue termasuk yang itu ya Jernih doang Bukan kristal water Terlihat sampai dasar kolam Tapi kalau lo lias sekilas Memang bagian atasnya juga Tidak terlalu bersih Banyak kayak lemak yang mengambang Berarti skimmer gue juga kurang bekerja dengan baik Yang berikutnya lagi Dalam airnya juga ada partikel-partikel yang melayang Tidak banyak Cuma ada Nah Sekarang Sebelum gue jawab Ada lagi nih pernyataan kedua Pernyataan ya Untuk pertanyaan Jadi gini teman-teman Kita samain dulu visinya nih Bahwa Kalau kita memberi Pakan ikan koi Memberikan makannya Memang dalam waktu setelah pemberian pakan Dimakan ikan koi Dua jam setelahnya Itu air kolam pasti akan kotor Karena proses satu Ikan koi makan Serbuk-serbuknya Jadi tersebar di kolam Kedua Pakannya juga istilahnya hancur Tentunya menjadi serbuk-serbuk kecil Membuat partikel-partikel kecil Yang ketiga Setelah makan Ikan koi itu memerlukan waktu Satu sampai dua jam Untuk mengolah makanannya Dan biasanya mereka mengeluarkan fesis Kalau bahasa Jermannya Boker Alias mengeluarkan kotorannya Pup Di kolam Jadi dalam proses makan Sampai proses dua jam setelah makan Kolam itu udah pasti Kotor Pasti Banyak partikel melayang-melayang Di dalam Maupun di atas Kolamnya Nah pertanyaannya Kita semua sepakat nih Kenapa kolam gue masih ada Partikel yang melayang Dan Gimana caranya Membuat Atau menciptakan Kolam gue yang Ya bukan dibilang bebas partikel ya Namanya juga kolam Bukan kolam Bukan kolam renang ya Kolam ikan Tapi intinya Minim partikel Dan Almost Crystal water Hampir sempurna Seperti Sejernih Crystal water Yang pertama Kita sepakatin dulu tadi tuh Bahwa Gue Kalau ngerekam Teman-teman Memang Nggak nunggu-nunggu Dua jam setelah Pemberian pakan Gue habis kasih pakan pun Sepuluh menit Gue buat konten Jadi emang Kalau gue buat Masih ada partikel-partikel Memang kolam gue Faktanya Habis gue berikan pakan Yang kedua Tapi fakta lainnya Memang kolam gue Mau dua jam setelah Pemberian pakan pun Teman-teman Jujur aja Emang masih banyak partikel Begitu kok Ini ngaruh banget Atau berhubungan banget Dengan jumlah Makan yang lu kasih Kolam kok Andai kata kolam gue Ini gue kasih makan Cuma satu Ampe dua kali sehari Gue yakin Jernih banget Kolam gue Crystal water Dengan Filtrasi Konvensional Seperti ini Nggak menggunakan Rotary drum filter RDF Hanya menggunakan Sekat-sekat Masalahnya Sirian ini Atau teman-teman yang lain Mungkin di rumah Kita juga harus ngaca diri Gue memberikan pakan Pada kolam gue ini Enam sampai tujuh kali sehari Dengan Kualitas Filtrasi Chamber gue Yang memang Konvensional Dan mungkin Tidak terlalu sempurna Nggak terlalu maksimal Jadinya Banyak partikel Atau sisa pakan Atau serbuk-serbuk Yang masih ada di kolam gue Kita sepakalin dulu tuh Jadi intinya Semua orang Semua kolam Semua kolam lu Bisa dibuat jernih Dengan Filter chamber Atau sistem filtrasi Yang konvensional Tapi Pemberian pakannya Sekali dua kali aja Sehari Masalahnya kan Gue ini Orang yang Emang ngepus pakan Biar ikan konya Growing fast Tumbuhnya cepat Cepat ya Yang penting Kedua Besar Jambu Bulky Apalah istilahnya Nah Jadi Hal-hal tersebut Itu berkaitan banget Dengan Hasil video Atau Serbuk Atau partikel Yang ada di kolam lu Nah Kemarin juga ada yang jawab Dengan pertanyaan Yang dikasih tau teman-teman Yang Bang Kenapa di kolam lu Mesti ada partikel-partikel Atau Ada serbuk-serbuk Atau kotoran melayang Ada yang bantuin jawab Ini terima kasih ya mas Beliau bilang Kemungkinan besar Sistem filtrasi gue Yaitu kolam medrians Yang kurang maksimal Atau ada masalah Tapi Dia bilang juga Kalau habis memberikan pakan Ya wajar sih Begitu melayang-melayangnya Cuma kalau Udah gak beri pakan lama Masih begitu Masih banyak melayang-melayang Partikelnya Berarti sistem filtrasinya Itu bener banget Jawaban mas tadi Berhubungan dengan Apa yang gue jelasin sebelumnya Sekarang kita lihat Dulu sistem filtrasi kolam gue Yang ini teman-teman Gue gak buka ya Ini ada dua chamber nih Ada dua Lobang lah Ini sikat yang pertama Ini isinya full jab mat aja Ya teman-teman Yang ini full jab mat aja Yang chamber ketiga Chamber keempat ini Full jab mat Tapi paling bawahnya Biobol Ini dua ini Ini sama ini Ini Full biobol Dan juga Crystal bio Atasnya aja Cuma gue kasih Jab mat dua lembar Ini juga full Crystal bio Yang sebelah kanan ini Hanya gue kasih atasnya Satu lembar Jab mat Dan paling atasnya lagi itu Ini Gue kasih Kulit kerang Yang chamber terakhir ini Cuman pipa-pipa Ultraviolet Lampu Dan pompa Nah Mas saya bilang tadi Berarti Kalau kolam gue kurang bersih Di chamber-chamber terakhir Berarti Sistem water polishing Yang harusnya di chamber terakhir ini Yaitu partikel-partikel itu Sudah menjadi sangat minim Karena sudah diproses di Chamber-chamber ini Disini harusnya sudah minim Tapi kok gue masih Kotor kolamnya Bukan kotor sih Maksudnya masih ada partikel Begitu agak banyak Yes Jadi jawabannya begini teman-teman Menurut gue pribadi Gue gak mau Air laut asin sendiri Memang Kemungkinan besar adalah Sistem filtrasi gue Yang kurang Maksimal Ada cara maksimalin ya Sebenernya Yaitu menggunakan Apa istilahnya Kalau disebut Om Keku itu NEM NEM itu Seperti busa Dari Atau kapas Dari bahan dekron Yang dibuat Sedemikian rupa Dijepit Jadi busanya gak Robek-robek Dan gak kena Ke air ya Alias gak nyangkut-nyangkut Gak rontok maksudnya Ditaruh di chamber terakhir Tujuannya Biar Sisa-sisa partikel Yang sudah Terfiltrasi Di chamber-chamber 1,2,3,4 ini Menjadi tertahan Di media tadi Jadi ketika Masuk chamber terakhir Yang lampu ultraviolet Dan masuk kolam Sudah Cernih banget Airnya Gak membawa partikel Begitu banyak Masalahnya Kita bahas Ada yang menggunakan Median NEM Ada yang menggunakan Biofoam ya Kayak busa gitu Gue pribadi pernah nyoba Ada kelemahannya Jadi kelemahannya Eh kelebihannya dulu Kelebihannya bener tuh Akhirnya air kolam gue Menjadi Bersih Partikelnya minim banget Hampir Crystal water Kalau gue sekarang jernih Ini udah hampir Crystal water Tapi memang diakuin Sama Om Keko pun Sama penghobi koi Senior lain pun Menggunakan Biofoam Atau media NEM Kapas gitu Yang berbahan decron Di chamber terakhir Untuk menahan Partikel-partikel Tersisa Dan juga sebagai Water polishing Istilahnya Repot Apa repotnya Lo seminggu sekali Maksimal Harus lo angkat Dan lo bersihin Itu media NEM Kapas Ataupun biofoam Yang lo gunain Kenapa Itu bahan kan Berpori-pori kecil Seminggu aja Kotoran nih temen-temen Bakal madetin itu Media Biofoam Kapas Itu Kalau seminggu Lo gak bersihin Gue pernah gak jadian Seladang Gue pernah nyoba ya Seminggu lo gak bersihin Yang ada Kok air kolam gue Tekor Atau bocor Ternyata temen-temen Gara-gara Air tidak mengalir Begitu lancar Di filter chamber Akhirnya Air dari chamber terakhir Filter chamber terakhir Yang maksud gue ya Masuk ke kolam Gak seimbang dengan Air yang mengalir Di filter chamber Jadi Air kolam tetap penuh Tapi air filter chamber gue Tekor Turun ke bawah Gara-gara Aliran filter chamber ini Gak Gak lancar Gara-gara di filter chamber terakhir Media NEM Kapas Atau biofoam itu Udah padet Udah kotor banget Jadi Intinya gue bahas konten ini Kesimpulannya Bener Kalau lo mau Bikin air Kolam Kolam Lebih jernih Lo gunakan media Water polishing Istilahnya ya Media yang tugasnya Sebagai water polishing Memoles air Menjadi lebih jernih lagi Sebelum masuk kolam Di chamber terakhir lo Menggunakan media NEM Kapas Atau biofoam Dengan segala kekurangannya ya Kapas tuh bisa suka rontok Rontok Masuk-masuk kolam Masuk-masuk di Nyangkut-nyangkut di Jepmet Biofoam cepet padet Cepet lumutan Gitu ya Kan pori-porinya kecil Tapi harus menggunakan itu Itu pasti lebih jernih Kelemahannya Kesimpulannya Lo harus Seminggu tuh maksimal deh Gak mungkin gak Gue udah pernah nyoba soalnya Rajin bersihin Si biofoam NEM Atau media Kapas berbahan Decron itu Decron apa Dacron ya Gue salah ngomong lagi Jadi Gitu teman-teman Cara membuat Kolam jernih Kolam kue jernih Tanpa mesin Rotary drum filter Ada caranya Ada kelebihannya Ada kelemahannya Tapi kalau lo mau Yang bener Gampang aja deh Sebenernya Dengan filter yang lo punya Di rumah Gak pake NEM Gak pake biofoam Dengan filter chamber Yang gue punya di rumah Dengan media-medianya Kalau kita ngasih makan Kolam kita Satu sampai dua kali sehari Masimal tiga kali deh Pempa lo cukup gede Bersih kok Crystal water Masalahnya Orang kayak lo dan gue Susah Mencapai itu Karena kita Dan gue nih khususnya Gue jujur aja Gue klaim Gue empus pakan Gue pemberian pakan Gue banyak Enam sampai tujuh kali Setiap harinya Kalau gitu masalahnya Suka gak suka Kita harus akuin Temen-temen penghobi ko Yang menggunakan Rotary drum filter Atau RDF Itu jauh lebih jernih Air kolamnya Karena Rotary drum filter itu Yang paling penting Selain canggihnya ya Dia itu Menahan partikel-partikel Kasar atau padat Dari kolam Setiap filtrasi Yang dia buat Dan dia buang Kita yang gak pake RDF Gak begitu Tapi Ada satu master Filter-filteran Ikan koir di Indonesia Gak sebutin namanya Ter-GR orangnya Dia pernah bilang Mas Rian Ingat RDF Atau rotary drum filter Secanggih-canggihnya Semahal-mahal barangnya Juga bukan Filter dewa Artinya Kalo lo punya RDF Gak juga tentu Membuat kolam lo Langsung seperti Crystal water jernih No Dengan masalahnya Yang banyak Bisa rusak Spell partnya Walaupun gak mahal Tapi lo beli juga dong Gue gak beli-beli Kecuali pompa rusak Kedua Kalo lo pemberian Pakannya banyak Lalu mesin RDF lo Kapasitasnya kurang besar Ya tetep kotor juga Jadi intinya Lo mau pake RDF Lo mau pake konvensional Siltrasinya di kolam koil lo Sama aja Tapi gimana caranya Kita nge-treatnya Trick-traknya dari gue Gue setiap hari Water changing Gue kurangin air 20% Gue isi air baru Setiap hari Lo capek-capein dirian Why not Gue merah ikan ko Emang nyari kesibukan kok Daripada gue gila Gak ada kerjaan di rumah Apalagi di masa pandemi Water changing setiap hari Gue yakin kok Sebanyak apapun lo kasih pakan Dengan Media filter dan filter lo yang oke Dan lumayan Lumayan lah Gak usah perlu oke Setiap hari aja lo water changing Kurangin 20% Isi lagi gitu terus ya Bukan backwash ya Gue yakin kolam lo juga cukup jernih kok Yang terakhir Emang kita mau sejernih apa sih kolamnya Kalo hampa jernih banget Ini kan kolam ikan Bukan kolam renang Teman-teman begitu Itu sih pendapat gue ya Gue ini hanya penghobi koi kelas amatiran Yang gue bagi cuman pengalaman Tapi yang pasti no bullshit ya Gue ngomong-ngomong gede omong Atau sekedar buat konten Gue jadi ngalur ngidul Enggak-enggak Ini pure pengalaman gue Dan pengalaman gue gak semuanya bener Karena gue bukan ahlinya Tapi gue terus belajar yang pasti Jadi teman-teman Semoga bermanfaat Kalo lo punya pendapat beda Punya masukan dan saran Dan kritikan soal Pendapat gue tadi Soal ilmu tentang buat ikan kolam koi jernih Silahkan tulis di kolom komen bawah Jangan pelit Dan kalo kritik gue bebas Lo gak mau ngasih solusi Cuma menghina-hina gue juga boleh Gak apa-apa Biasa Dalam menjadi seorang konten kreator tuh Harus berani dikritik Silahkan kasih ilmu lu dong Kritikan lu dong Saran lu dong Pengalaman lu Di kolom komen bawah sekali lagi Soalnya gue pribadi mau belajar dari lu Dan teman-teman di Indonesia juga Monton konten ini pasti mau saling belajar Yang mau nanya-nanya juga boleh ya Follow aja instagram gue Dan DM gue Ini instagram gue Jangan lupa di subscribe Kalo lo udah happy dan seneng Monton konten ini Dan like, share Bagikan ke keluarga lo dan teman-teman Cheers baby Salam nanti gigoy Salam hatu hobi Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Bye kata Bye 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 Bye